Hai selamat datang di cari spot berikut adalah Pero 2 Malaysia Master 2022 5 Juli sampai 10 Juli 2022 Rabak 32 besar berikut adalah berita selengkapnya jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima berikut adalah hasil perodua Malaysia Master 2022 Selasa 5 Juli 2022 dari ganda putri ganda putri Indonesia baby Valencia Dwi Jayanti Gani Revka Sigarto mampu mengalahkan ganda putri tuan rumah Indonesia Lo Yin Yuan dan Vale Resu dengan dua set langsung 21 12 21 17 di ganda putra ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk kesekian kalinya mampu mengalahkan pasangan asal tuan rumah Malaysia Goh CV dan Nur Izuddin dengan dua set langsung 21 14 22 berikut adalah jadwal perodua Master 2022 Selasa 5 Juli 2022 dari ganda putra Indra Setiawan Mohamad Aksan akan menghadapi tuan rumah Tan Kian Meng dan Tan Bikyong dari Malaysia Indra Setiawan saat ini berada di peringkat tiga dunia sementara itu pasangan dari Malaysia ada di peringkat 64 dunia head-to-head satu kosong untuk Indra Aksan masih di ganda putra ada bagas maulana Mohamad Sohibul Fikri akan menghadapi lagi-lagi ganda asal tuan rumah Goh Vishem dan Lo Juansim Bakri saat ini berada di peringkat 20 dunia sementara itu pasangan asal Malaysia ada di peringkat 79 dunia head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya dua dari babak kualifikasi dari Tunggal Putri Tunggal Putri Indonesia Ruseli Hartawan harus takluk di Tunggal Putri Estonia Christine Kuba dengan tiga set 19 21 21 21 19 21 17 sementara itu di Tunggal Putri lainnya Putri Kusuma Wardani mampu lolos ke babak utama setelah mengalahkan Tunggal Putri asal China Taipei Wen Qishu dengan dua set langsung 21 16 21 16 beralih ke ganda putri ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi mampu lolos ke babak berikutnya telah mengalahkan ganda putri asal China Taipei Suya Qing Lin Wa Qing dengan tiga set 20 22 21 14 21 14 di ganda putri lainnya Melani Mamahit Triola Nadia tidak menemui kesulitan setelah mengalahkan ganda putri asal Thailand Kitty Pak Dutuk dan perinda Patanawerela Tipan dengan dua set langsung 21 11 21 11 beralih ke ganda campuran ada Zakaria Josiano Sumanti Hediana Juli Marbella mampu lolos ke babak utama setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Jean-Colin Volcker dan Stine Kussberg dengan tiga set 14 21 21 19 21 15 terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima kasih